Sekarang kita juga akan berharap agar para pemirsa bisa terhibur oleh insert pagi kali ini Halo bersama dengan saya Radia Mulya Dan saya Lanathan Banyak sekali informasi-informasi dari dunia selebriti yang masih akan kami hantarkan untuk anda di rumah Ya, berita selanjutnya ini masih terkait masalah hukum Dan ini Charlie Van Houten, mantan vokalis dari ST12 ini Lagi-lagi loh, lihat kita sempat berapa waktu yang lalu kita sempat membahasnya dengan masalah penipuan Dan kali ini ada yang lain seperti ya, penipuan yang ditujukan dari seorang promotor yang mengatakan terjadi penipuan 3 lagu pada tahun 2010 Jadi sudah cukup lama nih 6 tahun yang lain Ya, jadi ini mengenai ada kontrakerjasama yang tidak diselesaikan dengan baik atau seperti apa? Itu gak tau tuh bentuknya seperti apa dan tanggapannya Charlie juga seperti apa Jadi langsung saja pemirsa kita akan melihat sesaat lagi di Insert Pagi Kali ini ada berita dari Charlie Van Houten yang dijadikan tersangka oleh Polda Jabar nih Karena terkait kasus dengan promotor di 2010 lalu untuk mempromosikan lagu-lagu dari ST12 ya Betul, karena itu kan udah mantan, makanya ini adalah yang pelik kalau menyangkut masalah hukum ya Jadi mungkin kejadiannya sudah terjadi lampau lama sekali, bahkan ketika dimintai keterangan juga masih lupa-lupa ingatkan ya Tapi namanya proses hukum itu ya itu mau gak mau harus berlangsung sampai kertas dong Harus terus dijalani dan bahkan kalau sekarang ini statusnya sudah menjadi tersangka Jadi kira-kira seperti apa langsung saja ya berikut liputan untuk Anda Kasus dugaan penipuan yang tengah membeli Charlie Van Houten mulai berujung pada status tersangka pada diri vokalistia band itu Seperti diberitakan sejumlah media, Polda Jawa Barat akhirnya menetapkan Charlie sebagai tersangka Ia diduga telah mencederai perjanjian kerjasama dengan pengusaha wira peradana Terkait jual beli lagu dan pembuatan sebuah badan usaha Mengetahui hal tersebut, Charlie yang ditemui di kawasan Kebonsiri, Jakarta Pusat kemarin mengaku kaget Ia bahkan menegaskan bahwa dirinya tak seperti yang dituduhkan oleh kolega bisnisnya tersebut Kalau yang benarnya kan kita lagi menyelaraskan semuanya gitu kan Tapi yang pasti kita berusaha dan aku sebuah berusaha kooperatif lah ya Aku ingin menjadi warga negara Indonesia yang baik gitu Segala apapun tinggal kita dudukan dan merenakan dengan baik Dan insya Allah minta doanya aja bismillah semoga Tentunya pasti ya semua pengen yang terbaiknya Pengen hasil yang baik, kan ini masih jauh juga gitu kan Perlu dipelajari lagi, perlu dimanai lagi Tapi yang jelas aku tidak melakukan itu gitu Yang pasti aku tidak melakukan itu Aku makanya nulis Aku bukan orang yang baik, tapi aku bukan penipu Menurut Charlie Van Houten, ia telah memenuhi semua isi kontrak kerjasamanya Dengan membuat lagu sesuai pesanan Suami Regina Irawan ini pun tak terima disebut sebagai penipu Seperti yang dituduhkan pengusaha asal Bandung itu Aku mencoba untuk merenungi bahwa ini suatu pelajaran yang berharga buat aku Untuk bisa improveksi diri Jadi di trauma gak? Gak Iya, apa ya Kalau aku sih memang bukan aku Aku ini kan bukan orang bisnis ya Aku hanya ketika kerjasama juga kan aku berkarya Dan bagaimana aku ingin mewujudkan karya itu Dan memang ada karyanya semuanya kan gitu kan Ada, kompilasinya ada dan dipromosikan bahkan launching sampai dua kali Mungkin kalau teman-teman media yang dulu mungkin tahu ya Karena sering di, ada kantornya juga di tebet dulu kan Ya makanya kita tidak mencari sebuah kesalahan Tapi mencari apa yang benar Jadi kita dudukkan dan kita sama-sama pastinya Semua pihak pasti ingin menginginkan yang terbaik gitu kan Dengan ya damai gitu Dengan maksudnya kita pengen sama-sama damai kok gitu kan Sama-sama damai gitu kan Tenang, tidak ada ribut, tidak ada apa kan gitu Ini semuanya Ini adalah sebuah kesalahpaman yang mungkin tinggal dikomunikasikan dengan baik Makanya minta doanya saja Bismillah Itu tadi yang aku bilang Ya insya Allah Bahwa aku memang tidak melakukan ini Seperti diberitakan Kasus yang menjerat Charlie Van Houten ini Berawal dari laporan Wira Pradena Kepolda Jawa Barat pada 17 April 2015 lalu Charlie dituding melakukan penggelapan berupa investasi bodong kepada Wira Kala itu Wira sempat menginvestasikan uangnya ke pangeran cinta manajemen yang dibina oleh Charlie Namun sejak 2010 hingga 2012 komunikasi keduanya terputus Wira menganggap mantan vokalis ST12 itu lari dari tanggung jawab Meski begitu Charlie mengaku tetap mengupayakan adanya perdamaian di antara mereka Yang merasa segalanya masih dalam proses penyelesaian Itu kan masih jauh Kemarin kan aku juga berusaha untuk tetap kooperatif Dan menghargai sangat begitu tulus Aku menghargai sebuah proses itu untuk jalan proses Tapi kan kita juga kan punya keinginan gitu kan Keinginan yang terbaik juga gitu kan Makanya aku tidak bisa ngobrol dan berbicara panjang lebar atau misalkan detail gitu kan Apalagi ini sudah menjadi kajian Kajian yang harus banyak pihak yang mengaji ini dengan baik gitu kan Aku salah-salah ngomong gitu kan Enggak minta doanya aja Soal penetapan tersangka kepada Charlie Diungkapkan oleh Kabit Humas Polde Jawa Barat Kombes Polisi Yusril Yunus di Bandung Yang menyatakan bahwa status Charlie kini sudah tersangka Untuk tindakan lebih lanjut Charlie akan dipanggil pihak Polde Jawa Barat Untuk diperiksa terkait kasus penipuan itu Mas nama Charlie Muhammad Charlie Polde Jawa Barat Dalam kasus penipuan di pesan 378 Menangcaman 4 tahun Antara pelapornya adalah dari IPT Pancang PCM ya Dari IPT CM Pancang Cinta Tapi kan kita juga kan punya keinginan gitu kan Keinginan yang terbaik juga gitu kan Makanya aku tidak bisa ngobrol dan berbicara panjang lebar Atau misalkan detail gitu kan Apalagi ini sudah menjadi kajian Soal penetapan tersangka kepada Charlie Diungkapkan oleh Kabit Humas Polde Jawa Barat Kombes Polisi Yusril Yunus di Bandung Yang menyatakan bahwa status Charlie kini sudah tersangka Untuk tindakan lebih lanjut Charlie akan dipanggil pihak Polde Jawa Barat Untuk diperiksa terkait kasus penipuan itu Mas nama Charlie Muhammad Charlie Polde Jawa Barat Tersangka dalam kasus penipuan di pesan 378 Menangcaman 4 tahun Antara pelapornya adalah dari IPT Pancang PCM ya Dari IPT CM Pancang Cinta Manajemen Dan mau gak mau ya kita harus melihat seperti apa ini Perkembangannya secara hukum juga ya Tapi ya bagaimana Ngasih sudah menjadi bubur Mungkin pada saat itu ketika tahun 2010 Ada kemungkinan untuk mereka bisa melakukan jalan damai Sudah lewat juga Jadi ya We'll wait and see lah pemirsa Ya sekarang sudah di jalur hukum Berarti nanti pembelaannya juga akan terbuka di persidangan Semoga yang benar menjadi benar Yang salah juga bisa terbukti bersalah gitu ya Ya betul sekali Ya betul sekali Aduh gak enak juga ya Gimana ya harus ada yang benar Harus ada yang salah Kalau seperti ini Kita percaya dengan hukum kita Akan memutuskan yang seadil-adilnya Seperti itu ya Dan kita langsung sekarang bergeser kali ya Dari tadi ada dua masalah hukum Sekarang ini juga ada masalah Ini bukan hukum Masalah lagi ya Aku pikir kamu akan menceritakan sesuatu yang menyenangkan Masalah yang beredar di halayak ramai Di mana Jessica Iskandar ini katanya terlihat Bersama dengan pria bule Di Bali gitu katanya Ya emang di Bali banyak bule-bule dong Mungkin emang di turis Mereka makan barang berdua Dan bergusera Fotonya kata banyak banget Susah ya menjadi seorang public figure ya Kalau mau berdua-duaan Padahal benar kata kamu loh Padahal disana banyak bule Siapa tau eh kenalan di jalan Aku lagi makan barang gitu Benar-benar Tapi sebenarnya sih bukan masalah Kita justru mengharapkan Kalau memang ternyata itu ada sesuatu yang spesial Ya siapa tau bisa menjadi bapak untuk Elle Lihat kan dia selalu mirsa infotainment Sekarang kayak gitu Baru makan berdua juga Siapa tau cuma numpang duduk foto bersama Udah ngedoain jadi bapaknya Elle Iya nah itu bahaya juga ya Kita akan mendengar klarifikasi dari Jedar Seperti apa Seseorang lagi tetap di Insert Pagi Persembahan yang pastinya indah Dari seorang Chris Dayanti Terima kasih telah menonton